mohon maaf lahir dan batin selamat hari raya ada kue semprit terus yang ini putri salju ini sama sagu kejo ini ya kue bawang enak lagu ini enak banget lumer di mulut oh iya buat temen-temen buat temen-temen online yang mungkin kita satu daerah atau satu kota yang mau main atau silaturohim monggo ya saya persilahkan ayo siapa aja yang mau bermain bertemu ke rumah saya saya tunggu ya ini masih banyak kue juga masih banyak makanan di dapati belum selesai tapi tadi udah bilang ya jangan banyak-banyak karena masih mau makan lagi di rumah saudara gitu temen-temen ini saya campur tahu ya bule sapi tuh ya tuh dagingnya ya uh ini tapi nggak boleh banyak-banyak ya temen-temen bisa kolesterol kalau makan ini tuh ya kuahnya Assalamualaikum kembali lagi bersama Ila nah hari ini hari kedua lebaran ya temen-temen H plus dua lebaran kami semua Ila sekeluarga mengucapkan takabalallahu minna wamingkum minal airin walfa irin mohon maaf lahir dan batin selamat hari raya 1445 hijri ya buat temen-temen online dan semuanya ya buat ibu saya di yang jauh disana takabalallahu minna wamingki semoga ibu sehat selalu jaga kesehatan dan nanti bisa bertemu lagi di lain hari insyaallah ya temen-temen doakan saja oke sekarang saya mau lihatin kegiatan kami ya apa aja yang saya masak terus aktivitas kami selama lebaran mulai kemarin ya temen-temen nah ini untuk kue-kuenya saya cuma ada sedikit ya temen-temen ini kue apa namanya produksi saya sendiri yang saya jual itu ya kan beberapa hari yang lalu yang bulan puasa itu kan saya bikin ya temen-temen dan oh iya mohon maaf saya gak sempat ambil videonya tapi nanti saya cantumin juga ya video kuenya gitu loh temen-temen nanti saya kasih cuplikan videonya tapi bentuknya itu itu ya apa namanya potret ya bukan miring seperti ini nah ini ya temen-temen cuplikan video pas lagi masih ada kue keringnya gitu ya tapi ini sebagian udah diambil ini ada yang kemasan per toples dan ada juga paket hampers yang isi tiga begini temen-temen nah ini kloter yang pertama ya jadi saya ambil kue itu ambil orderan kue kloter pertama dan kloter kedua gitu temen-temen ini tuh ceritanya saya cicil duluan ya karena gak ada yang bantuin cuma lula aja tapi gak setiap hari ya karena lula juga masih kerja berbagai macam kue itu pokoknya saya kerjakan sendiri ya temen-temen jadi saya bagi kloter pertama dan kloter kedua itu pun gak ambil banyak-banyak ya temen-temen kayaknya saya tuh garap semuanya sekitar 10 lusin berarti sekitar 100 ya kurang lebih 100 toples kurang lebih seperti itu karena takut gak nutut dan kecapean juga ya temen-temen mana masih puasa dan juga harus masak masak untuk sahur dan berbuka pokoknya macem-macem lah gitu ya ditambah juga sampai kurang tidur kurang istirahat gitu ya jadi gak ambil banyak-banyak kalau untuk resepnya sudah saya share ya di video-video sebelumnya tapi gak semuanya sih yang saya upload karena waktunya gak nutut ya temen-temen pokoknya temen-temen cek aja di video-video saya sebelumnya ya untuk resep-resepnya nah ini kuenya sisa ini doang temen-temen ini ada kue semprit terus yang ini putri salju ini sama sagu keju ini ya kemudian disini ada ulat sutra saya cobain sekalian Bismillah ini yang kelipik bawang kue bawang enak saya cobain yang asin-asin aja yang ini kuping gajah temen-temen ya iya dikasih itu dikasih THR-an dari tukang itu kan saya sering beli apa namanya gas dikasih ini nah yang ini masih segel semua temen-temen ini kue-kue ini kukis masih segel karena ini permintaan dari anak-anak ma katanya tembah hari itu ya ma sisanya jangan dijual lagi ya ma itu buat dimakan sendiri nanti habisnya lebaran katanya nah jadi ini enggak saya buka ya temen-temen masih segel nah ini lebihannya yang udah dibuka nih ya kue sagu ini enak banget lumer di mulut wangi banget wangi keju gitu ya temen-temen ini juga keriuk keriuk banget nah sekarang saya melihatin apa aja yang saya masak di dapur oh iya buat temen-temen buat temen-temen online yang mungkin kita satu daerah atau satu kota yang mau main atau selatu rohim monggo ya saya persilahkan ayo siapa aja yang mau bermain bertangu ke rumah saya saya tunggu ya ini masih banyak kue juga masih banyak makanan di dapur yuk langsung aja kita ke dapur ya nah ini lagi makan duluan ya padahal tadi udah nyuruh jangan makan karena masih mau ke rumah sodara ya temen-temen kesana dikasih makan kesini dikasih makan tapi enggak papalah ini cuci mulut ya karena anak-anak dari tadi itu udah enggak sabar mau makan katanya jadi ini biarin aja makan duluan sebelum kita ke kompor disana ini saya mau lihatin dulu ya ini banyak banget di kulkas sisa putih telur apa namanya yang saya bikin orderan kue kering itu ya temen-temen ya ini keju mozzarella terus apa ini namanya cream cheese nah ini untuk bakso nah ini daging ya temen-temen ini daging sapi ini saya untuk stok dan kemarin itu keluarganya mas pram kakak-kakaknya saudara-saudaranya jadi itu udah makan semua di rumah ya temen-temen nah sekarang saya itu mau gantian gitu loh mau silaturohim bertemu ke saudaranya mas pram ya suami saya nah ini ini ada bakso ya temen-temen tapi ini saya tuh beli biasanya tiap tahun tuh saya bikin sendiri cuman kan itu le iye-ye yang biasa bantuin saya di rumah itu kan jarang masuk gitu loh temen-temen jadinya saya sibuk ya ngehandle orderan kue kering semuanya itu pokoknya sendiri cuma dibantuin sama lula aja gitu temen-temen gak sempet beres-beres mau bebikin macem-macem itu gak sempet ya temen-temen jadinya saya beli aja ya beli ke orang ini buat saudara-saudara mungkin yang pada dateng yang main ke rumah gitu ya dan kebetulan ini juga masih saudaranya mas pram kakaknya suami saya mas pram itu yang dari Bali masih belum dateng ya katanya masih mungkin hari raya dapet lima hari baru pulang soalnya tempoh hari tuh katanya macet gitu loh temen-temen jadi nunggu agak agak sepi sedikit baru nanti pulang gitu nah sekarang ini saya mau liatin kesini apa aja yang saya masak nah ini ada bakso tapi udah sisa sedikit temen-temen karena tadi udah dimakan ya sama anak-anak sama lula juga nih coba kesini nih ya ini yang bakso ayam temen-temen ini saya campur tahu ya tadi yang yang saya liatin itu yang di kulkas itu yang bakso sapi temen-temen terus ini juga ada gulai 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 ya gulai-gulai tapi ini bukan gulai kambing gulai sapi tuh ya tuh dagingnya ya ini tapi gak boleh banyak-banyak ya temen-temen bisa kolesterol kalau makan ini tuh ya kuannya mantul banget enak ini saya bikin sendiri loh bumbunya padahal untuk bumbu-bumbu gulai itu saya masih belum pernah bikin ya nah ini pertama kali saya bikin gulai temen-temen tapi alhamdulillah enak ya kalau rawan itu udah pernah ya sebelumnya cuman kalau gulai ini baru sekarang terus capcay ini tapi udah tinggal sedikit juga karena dari tadi itu udah dimakan ya sama anak-anak nih tinggal dikit ini saya matiin dulu kompornya ini katanya mas Pram mau minta bakso-nya dulu sedikit aja buat cuci mulut ya ini bekasnya anak-anak ini pak oh ya ini lengkap ada tomat kecapnya juga ada disana ini pak bentar-bentar bismillah nah ini mas Pram nambah kikil-kikil tuh ya bakso-nya ditambah daging tuh ditambah lemak juga tapi jangan banyak-banyak ya tuh ya tuh nah tuh makannya masih belum selesai tapi tadi udah bilang ya jangan banyak-banyak karena masih mau makan lagi di rumah saudara gitu temen-temen aku ambil lah sekali jadi halus tuh ya udah dihabisin jadi biar gak mau bazir ya temen-temen jadi sekalian aja ini kan sayur ya bukan nasi soalnya nanti di rumah saudara itu juga pada makan nasi gitu ya temen-temen tuh tapi ini golenya udah sisa sedikit ya temen-temen soalnya dari kemarin itu juga banyak saudara yang makan ini cuma saya gak nge-videoin ya ini cabenya gak ada bukan kecambah itu gak ada gobes ada di kulkas yang nah ya itu tuh disini saya juga nyetok ayam ya temen-temen ini di kulkas yang lama ya tuh ini juga ada tulang-tulang sapi buat campuran kuahnya bakso gitu ya temen-temen tuh di kasih sambel disini juga ada daging ya yang tadi saya lihatin itu tuh ya bakso ini karena kan saudaranya mas Pram itu masih ada yang belum dateng gitu ya ini emang khusus gitu loh temen-temen nah tuh ya dicampur gobes gobes itu apa bahasa indonesianya gobes gobes ya tuh gak lengkap rasanya itu kalau mas Pram makan bakso tanpa dikasih gobes gitu ya kubis enak tuh dicampur juga sama tahu tuh tadi Lula kan itu onyuapin air karena sekarang makan sendiri ya ini nunggu mas Pram dulu selesai makan nungguin Lula juga nanti baru ke rumah saudara ya ayo ayo sudah selesai semua tunggu di depan ayo 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 adek 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 tunggu di depan ayo ayo tuh pintu jendela udah ditutup ya sama mas Pram ayo 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 nah ini makanya sepeda ini udah saya masukin duluan ya karena nanti kan di rumah gak ada orang temen-temen ini kita habis ini mau jalan ya ini sepedanya Lula kalau sepedanya kita sepeda mas Pram sepeda sendiri lagi dipinjem sama saudara barat rumah ya temen-temen katanya mau silaturahim juga terus gak ada sepedanya sedangkan keluarganya ada 5 orang kalau naik satu sepeda kan gak muat sama anak-anaknya ada 5 jadinya tak kasih pinjem sepeda dulu ya nah ini sepedanya Lula udah dimasukin dan sekarang kita mau lanjut ke rumah saudara ya silaturahim saya nutup pintu dulu ya lampu-lampu udah dihidupin takutnya nanti pulangnya itu malam ya temen-temen soalnya mau ke saudara A sampai Z oh iya ini saya juga ngidupin kulkas ya temen-temen jadi kemarin tuh yang silaturahim yang bertamu kesini tuh minumnya ini ya ada minuman dingin jadi bisa ambil sendiri sepuasnya coba kesini tapi ini udah pada habis ya teh pucu apa udah habis ini tinggal minuman gelasan aja temen-temen tuh ya ada teh rio dan air ya oke yuk lanjut kita jalan oh iya ini saya bawa salinannya anak-anak pamper susu terus baju juga namanya emak-emak ya pasti rempong apalagi ada 3 anak oke langsung aja yuk kita jalan oke ini kita sekarang udah mau jalan ya mas pram tuh anak-anak adik-adik di belakang kita ketemu lagi di video-video atau vlog berikutnya ya oke kita udahin dulu videonya jangan lupa untuk like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah adik dadah 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 adik-adik